Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kami komunitas media pembelajaran untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Puji syukur kita haturkan ke dirat Allah SWT. Salah, hari ini kita dapat berjumpa meskipun secara online, secara dalam jaringan, tetapi tidak mengurangi kesemangatan kita untuk terus belajar. Kata pepatah bahwa guru yang baik itu harus terus belajar. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat hebat. Malah bukan tamu ya, ini pemilik rumah ya. Ini ada Bu Citra Amalia, senior yang luar biasa. Sudah banyak prestasi yang beliau torehkan ya, Bapak-Ibu. Barangkali belum kenal, maka saya akan bacakan terlebih dahulu kurikulum VT atau biodata beliau. Tapi sebelum saya membacakan lebih lanjut tentang beliau itu siapa, mari kita awali terlebih dahulu untuk kegiatan pada siang hari ini. Kita sama-sama membaca lapal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut, niat kita untuk tola bulan ilmi, untuk mencari ilmu, senantiasa mendapatkan ridho, mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Bapak-Ibu yang saya hormati, kita didampingi beliau, ada narasumber kita, Ibu Citra Amalia. Sesuai dengan amanya, itu ternyata memang penuh citra juga ini ya, wajahnya. Wajahnya selalu ceria. Tempat tanggal lahir, beliau lahir di Medan, tanggal 6 Juli 1993. Ini terpaut sedikit dengan saya. Selisih satu tahun, tetapi di tahunnya 80-an dan 90-an. Beliau saat ini tinggal di Komplek Pasir Jati, Blok C194, di Ujung Brung, Kabupaten Bandung. Nomor telepon beliau, 0898-618-5615. Email beliau, citra.amalia.students.up.edu. Peridikan beliau, tahun 2006 beliau, nulus di SD Andir Kibdul II, Ujung Brung, Bandung. Kemudian 2006-2008, di SMP Negeri 5, Jalan Sumatera. Kemudian tahun 2008-2011, di SMA Negeri 1, Jalan Dago, Bandung. Kemudian 2011-2015, dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, di International Program on Science Education. dan 2017 sampai 2019 di Pendidikan IPA S2. Lewat organisasi, beliau aktif di unit persmasis, was School Ranger Sharing Book for Children, Legislative Board SA-IPSE, Relations Department, Executive Board SA, Komunitas Media Pembelajaran Smart with Islam Community. Pengalaman kerja, pernah mengajar sebagai guru SD di SD IT Robbani, kemudian PPL SMP Al-Azhar, Syifa Budi Parayangan, Kids Labs, dan guru homeschooling grup Gemilang. Prestasi beliau, wah banyak sekali ini, juara satu, Kompetisi Pembelajaran Inovatif dari UNESA, juara satu, National Education Conference Paper Challenge, kontributor penulis, dalam buku Event Resolusi, mahasiswa berprestasi dari FPMIPA, mahasiswa berprestasi UPI, juara dua, alat peraga, lomba alat peraga dari dompet duava, kemudian poster presentation, di International Symposium on Technology Sustainability, ISTS 2015 di Malaysia, juara empat, lomba media pembelajaran dari dompet duava, awardee, biasiswa umulan 2017, dan Sakura Science Program 2019. Ini kalau baca CV beliau, wow gitu ya. Alhamdulillah, kita bersama dengan kita, beliau sudah hadir, akan menyampaikan materi yang menurut saya ini, baru ya, menurut saya ini baru, karena bagi kami yang terbiasa dengan pembelajaran offline, begitu ya, ada pandemi seperti ini, semuanya merasa gagap, begitu termasuk saya, kemudian, boringnya anak-anak itu sudah diatasi seperti apa. Ternyata di sini, Ibu Citra memberikan solusi yang luar biasa, dengan gamifikasi ya, dengan gamifikasi untuk pembelajaran. Karena anak-anak sekarang memang suka bermain game, maka beliau memberikan alternatif pembelajaran dengan game pembelajaran, platformnya menggunakan Book of Widgets. Tidak tahu ini cara bacanya gimana, saya tidak bisa bahasa Inggris ini. Nah, selanjutnya, silakan Ibu Citra Amalia, silakan menyampaikan materinya, sudah kita tunggu-tunggu, sejak beberapa hari yang lalu, penasaran kita harus dijawab hari ini. Monggo, Ibu Citra, dipersilahkan. Siap, terima kasih banyak, terima kasih banyak ya, guru-guru semua, saya izinkan saya di kesempatan siang hari ini untuk sharing ya, lagi-lagi ini sharing ya judulnya, jadi silakan kita ngobrol-ngobrol singkat juga, sambil kita uji coba juga, coba untuk membuat media pembelajaran, salah satunya, games pembelajaran salah satunya. Ya, insya Allah yang akan saya sharingkan, di kesempatan kali ini, yaitu tentang alternatif game pembelajaran dengan Book of Widgets, dengan nama salah satu website-nya Book of Widgets. Jadi ini nggak pakai aplikasi sebenarnya, jadi kita tinggal masuk ke website-nya dan membuat games-nya salah satunya, dan bisa di-share. Walaupun setiap media dan setiap game sebenarnya ada kekurangan dan kelebihannya ya. Ya, mungkin sebelum dilanjutkan, izinkan saya memperkenalkan dilihat dulu, setelah tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Ma'ruf ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum untuk guru-guru semuanya. Saya Citra Amalia. Saya sekarang, untuk profesi sekarangnya, untuk aktifnya di sebagai pengurus Komet Pusat, dan juga pembina Komet Bandung, salah satunya, dan juga menjadi pengajar di homeschooling group Gemilang, tingkat SDN SMP untuk sekarang. Seperti itu. Nah, mungkin langsung saja kita akan mencoba bersama-sama memperkenalkan tentang alternatif. Karena tadi betul sekali kata Pak Ma'ruf ya, yang akan kita bahas sekarang ya, untuk pengenalan awalnya, kita dalam kondisi sekarang itu pembelajaran jarak jauh, akibat pandemi ya, semuanya pasti merasakan jenuh, gosan, kemudian ya tidak maksimal. Kita tidak bisa melepas fakta bahwa memang akan jauh dari maksimal ketika kita bertatap muka langsung dengan online. Tapi memang sebagai guru ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin pastinya untuk memaksimalkan apa media apa yang bisa kita gunakan selama online ini. Karena memang ya kesehatan dan keselamatan siswa dan guru adalah hal yang utama kan ya bagi kita semua. Jadi ada jaringan internet yang terkendala ya, masalah-masalah yang muncul sekarang, kemudian ya pembelajaran jarak jauh yang dilakukan sekarang gitu. Walaupun di beberapa daerah yang sudah aman, diperbolehkan atau berkala gitu ya sekarang. Pembiasaannya. Kemudian jadi ada pilihan offline dan online. Kalau di daerah saya sendiri sih di Bandung masih hampir 90% offline ya. Mungkin sesekali ketika mengambil modul atau ini bertatap mukanya dan itu juga tidak lama gitu. Dan ya itu menjadi perhatian untuk kita semua karena anak-anak kan memang kebutuhannya untuk bertemu teman, kemudian kebutuhannya untuk ya belajar dengan bentuk yang variatif gitu. Sedangkan sekarang semakin terus diperkenalkan dengan screen time ya, dengan layar gitu. Jadi harus kita arahkan sebenarnya. Teknologi bisa jadi baik ya, tapi ketika kita mengarahkan ya salah satunya dengan media pembelajaran atau games pembelajaran. Jadi ini mungkin ya kendala KBM Daring sebagai biasa. Mungkin diperkenalkan kata-kata singkatnya dulu tentang gamification sendiri. Sebenarnya sebelum ke alternative game itu, alternative game pembelajaran itu masuknya ke gamification atau gamifikasi penggunaan elemen permainan dalam pembelajaran. Karena kita tahu anak-anak kan pasti sukanya main game gitu ya, pasti sukanya main gitu. Jadi kalau judulnya belajar, tiba-tiba ngantuk. Misalnya kalau judulnya apa, tiba-tiba ini. Tapi kalau judulnya main kan jadi lebih semangat biasanya mereka. Kemudian permainan untuk menarik siswa karena bentuknya yang seperti permainan. Jadi pasti ada, biasanya ada kalau bentuk ciri-ciri yang game pembelajaran seperti apa? Pasti ada tujuannya, kemudian ada urutannya. Misalnya siapa yang ke-1, ke-2, ke-3, walaupun nggak ada hadiahnya. Biasanya kan kalau ini ada challenge-nya, ada levelnya. Misalnya seperti itu. Kurang lebih ini gambaran saja sebenarnya. Kenapa sekarang semakin banyak yang bentuknya pembelajaran game karena kondisi sekarang pandemi juga. Karena memang kurang lebihnya dalam hal menarik siswa itu lebih mudah gitu. Biasanya kalau bentuknya game. Walaupun tidak dianjurkan untuk terus-terus digunakan. Karena memang yang saya sering gunakan dalam sekolah itu intinya adalah variasi. Kita bisa dengan pembelajaran biasa, bisa dengan pembelajaran video, bisa dengan pembelajaran WhatsApp misalnya, pembelajaran lainnya. Tapi bentuknya variasi. Supaya tadi kita tahu kita memposisikan diri kita sebagai siswa, pasti butuh sesuatu yang baru. Nah, salah satunya yang saya pikir bisa kita gunakan dan banyak variasinya, itu adalah Book of Widgets ini, salah satu website ini. Kita kenalan dulu sama Book of Widgets-nya. Yang pertama, Book of Widgets adalah salah satu website alternatif game pembelajaran yang terdiri atas beraneka ragam game pembelajaran interaktif. Sangat mudah untuk dibuat. Insya Allah ini betul-betul sangat mudah untuk dibuat. Kemudian dibagikan, kemudian dibuka, diakses sama siswanya juga mudah. Walaupun memang mungkin ada kendala di tampilannya. Nanti kita coba ya, tampilan munculnya ada yang full, ada yang sebagian misalnya. Nanti kita lihat. Nanti kita sambil praktek, tapi mungkin sambil saya perlihatkan website-nya, tapi mungkin kita perkenalkan dulu. Nah, ini tampilan awalnya. Kalau kita buka Book Widgets.com, mungkin kalau mau lihat-lihat dulu nanti boleh, bisa. Terus nanti seperti biasa ada sign-in-nya. Terus ini gratis atau enggak? Seperti aplikasi-aplikasi lainnya ya, 30 hari itu gratis. Dengan satu email misalnya. Kita menggunakan satu email, 30 hari gratis. Kalau saya sampai sekarang masih menggunakan yang gratis. Kalau email yang satu habis, saya gunakan email yang lain. Jadi, kita switch saja supaya bisa dapat yang gratisnya. Tapi untuk penggunanya, maksudnya kita share ke orang lain, enggak mesti daftar. Kita yang untuk buatnya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian ini juga tampilan ininya. Nah, ini adalah pilihan-pilihan games yang bisa kita buat. Kalau untuk yang ini, ini bentuknya test dan review. Kalau test dan review kan biasanya yang terkenal kuisis misalnya. Terus ada Google Form misalnya. Bisa kita gunakan. Tapi kalau saya lebih fokus ke yang di sini. Yang bentuknya games ini. Games itu ada yang bingo, ada yang jigsaw puzzle, ada yang pair matching atau menghubungkan gambar. Cari gambar yang sama. Terus ada word search, ada cari kata. Ada TTS juga. Kita bisa buat TTS juga di sini. Ada memory game. Ada spot the difference, cari perbedaan. Nah, contohnya. Di sini juga ada untuk picture dan video. Ada beberapa contoh. Tapi tadi balik lagi saya fokus ke bagian yang games-nya. Oke, sebelum mencoba, mari kita coba lihat contoh hasilnya. Di sini ada beberapa yang akan saya tunjukkan. Sebentar, kalau yang bingo sih sebentar. Kalau yang jigsaw puzzle misalnya ya. Contoh yang jigsaw puzzle itu nanti akan jadi seperti ini. Nanti link-nya saya berikan. Kalau misalnya menggunakan HP mungkin bisa ya dicoba ya. Ini saya berikan, saya masukkan gambarnya saja. Nanti akan dipecah langsung seperti ini oleh si website-nya. Jadi si anak bisa menghubungkan si puzzle-nya. Ini salah satu contoh yang jigsaw puzzle. Mungkin saya kirimkan dulu ya. Kalau misalnya mau coba dulu di ini. Oh, ini salah satu tampilannya mungkin. Perlihatkan dulu ya. Baru nanti kita lanjut. Jadi kalau yang ini ada bingo, ada jigsaw puzzle, ada matching pair, ada word search, ada crossword, ada memory game sama spot the difference. Pakai bahasa apa? Kita bisa pakai bahasa Indonesia di soalnya kita. Tapi memang di website-nya pakai bahasa Inggris sih. Tapi insya Allah ada step-by-step-nya dikasih tahu juga. Jadi ini hasilnya kalau untuk yang matching pair. Untuk menghubungkan. Misalnya untuk pembelajaran bahasa Inggris. Atau pembelajaran IPA saya bisa gunakan juga. Misalnya untuk anggota tubuh, anggota tubuh hewan. Misalnya nanti bisa diklik untuk menghubungkan. Yang bird yang mana? Yang chicken yang mana? Yang steak yang mana? Nah ini screenshot-nya aja. Nanti kita bisa coba main bareng-bareng. Insya Allah. Terus ini untuk yang cari kata. Misalnya cari katanya saya ambil contoh untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Misalnya. Untuk kata sifat. Untuk kata sifat saya menggunakan. Ada kata-kata sifat di sini. Ada marah, ada baik, ada senang, ada pintar, ada kreatif, ada rendah hati. Kemudian nanti kita cari bersama. Si anak juga bisa menunjuk dan menemukan jawabannya. Kemudian TTS juga bisa. Misalnya saya gunakan ini untuk geografi tentang negara misalnya. Dan ini untuk yang cari perbedaan. Oke. Coba mungkin kita sebelum membuat. Mungkin biar kebayang. Kita coba main dulu bareng-bareng ya. Sebentar. Tadi itu di sini ya. Oke. Biasanya di setiap zoom itu ada remote control ya. Ada remote control. Nanti bisa dicoba. Misalnya kita coba yang matching pair misalnya. Sebentar. Copy. Misalnya Pak Ma'ruf bisa coba digeser-geser si puzzle-nya dengan laptop atau dengan itunya. Nah ya. Oke. Kita coba ya. Iya siap. Aduh. Ini bingung ini nih. Ini kepala ini. Iya betul-betul. Oke. Oh langsung menyatu ya ini ya? Iya betul-betul. Kalau betul langsung menyatu. Kalau keliru. Tidak bisa. Iya terpisah lagi. Ini kayaknya bawah ini kayaknya ya. Iya. Coba dikebawahin. Iya. Oh ini sayap dulu. Sayap dulu. Sayap dulu. Iya. Aduh kelihatan bego ini aku. Aduh. Ya enggak dong. Kan ini. Ini gitu kan. Wah ini bisa buat belajar anak saya ini. Iya. Bisa dipilih juga gambarnya nanti bebas. Mau apa yang sesuai dengan ininya saja. Oh menyesuaikan sendiri. Dia jalan sendiri meskipun tidak tepat ya. Iya. Apa kalau sudah dekat gitu ya dengan ininya. Karena kan ini memang targetnya bisa. Jumlah kepingannya juga bisa diatur. Ini misalnya jumlahnya terlalu banyak. Terlalu susah untuk anak PK misalnya. Atau anak SD awal. Itu jumlahnya juga bisa dikurangi gitu. Supaya jadi lebih besar kepingannya. Cuma ada empat misalnya. Nanti kan lebih mudah untuk anak-anaknya ya. Ini berarti Bu Citra bisa melihat proses pengerjaan anak ya? Nanti di akhirnya ada laporannya sebenarnya. Tapi memang harus di klik. Ada tulisannya. Ada laporannya tapi memang tidak. Karena ini bukan review ya. Ini kan hanya mengerjakan. Biasanya kalau saya sih minta anak-anaknya screenshot. Biasanya kalau sudah mengerjakan. Kalau sudah dikirimkan gitu. Tapi bisa juga dari sananya kita minta dikirimkan. Di mana ini ya? Setelah nanti. Berarti ini guru menilainya hasil dari screenshot ya Bu ya? Iya. Kalau untuk yang ini. Nanti saya coba perlihatkan yang lainnya juga. Kita bisa atur juga tulisannya. Nanti tulisannya mau muncul apanya bisa. Itu untuk yang jigsaw puzzle. Biasanya digunakan untuk pengenalan bagian tubuh. Misalnya. Atau misalnya bisa digunakan untuk apa saja sih. Tergantung penggunaan gambarnya. Untuk tematik dan sejenisnya agama menghubungkan. Ini juga bisa. Oke. Kita coba sekarang. Wah. Ya. Yang ini. Ya. Yang ini. Ini digeser juga seperti tadi. Mungkin saya. Dihubungkan. Ada yang mau coba mungkin? Monggo. Ada yang mau coba? Silahkan. Ada yang mau coba? Saya bisa berikan remote controlnya. Ada yang mau coba? Bu Eri gimana? Bu Eri mau coba? Atau siapa ini? Mau coba bisa info saja. Pakai HP juga bisa kok. Pakai HP juga bisa biasanya. Silahkan. Siapa yang mau coba? Bu Per mau coba enggak? Bu Per ini kayaknya mau coba. Ini Bu Per. Silahkan Bu. Mau siapa? Atau Bu Titin? Gimana Pak Ma'ruf? Ini disuruh mencoba ini Bu. Bisa ya? Mau coba? Silahkan Bu Per. Saya harus gimana ini? Ini ada ujian ini Bu. Bu siapa ini Bu Eri? Bu Per. Bu Eri ini? Bu Eri. Bu Kur. Yang berbicara ini siapa? Saya Purwanti. Saya Purwanti. Oh Bu Pur. Oke siap. Saya coba dulu ya. Berikan. Nah. Bu Pur bisa. Apa coba. Kalau pakai HP mungkin di klik-klik aja dulu. Nanti si mouse-nya geser atau enggak? Ya. Oke. Oke. Coba. Coba menghubungkan antara satu gambar dengan gambar yang lainnya. Gesernya geser semua. Gesernya geser semua apanya? Maksudnya enggak bisa misalnya gambar tikus dipaskan ke mouse gitu enggak bisa. Oh. Diklik aja. Diklik aja. Enggak usah digeser. Oh. Diklik gambar tikus dengan tulisan mouse gitu. Diklik gitu ya? Betul. Betul. Coba. Cuma ini kadang-kadang memang remote controlnya enggak bisa misalnya. Kadang-kadang sih suka enggak ini. Tapi dicoba dulu aja. Biasanya ada gambar mouse di bawahnya. Diklik nanti bisa pakai HP juga bisa gitu untuk memindahkan. Oh ini. Coba. Ya. Diklik. Sudah. Terus cari pasangannya. Pasangannya di mana? Ada punya pasangan itu. Betul itu. Ya. Terus coba yang lain misalnya. Belum ya? Belum kena. Enggak apa-apa. Oh itu cinkernya itu kayaknya. Pak Selamat ya. Pak Selamat saya harus kasih remote controlnya dulu sebentar. Nanti bisa gantian. Oke. Gimana Bupur? Sudah. Ini susah. Susah ya kalau pakai ini ya. Iya. Tapi memang kalau akan lebih mudah kalau misalnya ini kan karena via Zoom ya. Jadi kalau misalnya kita ajak anak-anaknya untuk interaktif via Zoom bisa seperti ini. Tapi kalau misalnya mau via chat misalnya, eh via chat, via linknya langsung itu akan lebih mudah untuk anaknya. Jadi bisa dibuka di HP masing-masing gitu. Jadi kalau ini kan dari kita bukanya via Zoom ya. Misalnya kalau saya kirimkan linknya. Nanti bisa dicoba dibuka di HP masing-masing. Nanti akan lebih mudah untuk klik-kliknya seperti biasa. Seperti itu. Mungkin siapa Pak Selamat mau coba ya. Via chat ini ya Bu ya? Sudah dikirim ya? Ya. Saya sudah kirim via chat kalau mau coba. Silahkan Bapak Ibu yang mau coba. Saya Pak. Bu Naja ya? Ya. Bu Naja. Oke. Silahkan Bu. Ini? Sama? Ya. 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 Terima kasih Bu Naja. Terima kasih. Iya. Jadi salah satunya ini juga jumlah gambar dan kata-katanya bisa kita atur. Mau ini kan ada berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12 ya. 12 pasang. 6 pasang dengan 12 jumlahnya. Mau lebih sedikit, mau lebih banyak bisa. Tapi memang akan memengaruhi kalau tampilan di laptop kan bisa jadi lebih besar ya. Tapi kalau di HP biasanya jadi lebih kecil. Tergantung juga ininya. Nah, itu salah satu contoh yang matching pair. Atau misalnya yang word search. Yang cari kata misalnya ya. Kita coba. Kalau saya kirimkan juga di chat. Kalau yang mau coba buka di chat. Kita buka yang word search. Jadi kita coba dulu baru nanti biar kebayang gitu ya. Apa yang diberikan ke anak kita sih nanti gitu ya. Selingannya seperti apa. Ini mungkin ada yang mau coba untuk mencari kata di sini. Silahkan Bapak Ibu. Siapa yang mau mencoba? Tadi Pak Selamat. Mau coba ya Pak Selamat? Oh iya Pak Selamat. Silahkan Pak Selamat. Mau pakai laptop? Bapak bisa ya? Oh pakai laptop. Bisa-bisa sebentar Pak. Pakai HP, pakai HP. Oh pakai HP. Bisa-bisa sebentar Pak. Ya, sekarang coba Pak. Coba di, kalau ada gambar mouse di bagian sudut kiri bawah. Nggak usah di klik aja. Terus digerak-gerakin, dipencet-pencet di layarnya. Nah ya. Nah betul itu Pak. Ya. Rendah hati Pak. Ya di klik, coba di klik dan digeser. Ya ya. Tulisannya kecil-kecil. Iya Pak. Iya tulisannya kecil ya memang. Pak Selamat yang rendah hati Pak. Silahkan. Coba dulu saja di klik. Pakai HP di, apa di, apa landscape ya biar lebih ini. Tapi kayaknya lebih nyaman pakai laptop ya Bu ya. Iya kalau untuk, tadi main di Zoom seperti ini ya. Tapi kalau masing-masing kan dipakai HP juga bisa. Pakai HP kan berarti nggak ada kendala ini kan ya. Karena ini mengontrol komputer orang lain kan biasanya sih ada kendala. Misalnya nih. Ya Pak selamat saya ini ya. Di klik, digeser. Kesini nanti jadi ketemu misalnya rendah hati gitu. Atau ya. Terus mana lagi kira-kira. Saya mau pindah laptop aja sih. Oh iya boleh, boleh Pak. Buntun. Ada lagi yang mau coba? Barangkali. Iya kalau pakai HP tadi. Silahkan Bu Isti mau coba. Iya betul. Karena ini pakai Zoom soalnya. Karena ini kita mainnya dengan Zoom. Kalau tadi coba bisa langsung di chat. Coba buka chatnya. Diklik langsung website-nya. Jadi itu main masing-masing. Itu akan jauh lebih mudah gitu. Ya sudah pakai yang di chat. Iya Bu Istiani. Gimana pakai chat? Sudah lebih mudah menggunakan chat? Ya main masing-masing. Betul. Kalau ini kita istilahnya ketika kita bersama dengan anak-anak kita ajak bersama. Oke. Iya betul. Bisa-bisa. Iya. Iya siap Bu Istiani. Ya mungkin ada lagi yang mau coba? Itu coba. Atau mungkin tadi yang pakai. Pakai laptop. Yang pakai laptop mungkin. Ceria. Ceria. Iya. Oh iya eh mana? Ceria Bu. Siapa? Siapa? Abiku. Ceria Bu. Ceria. Oh iya silahkan. Masih Pak selamat ya? Pak Miko. Oh Pak siapa? Pak Wijayanto. Pak Wijayanto. Sebentar. Di mana ininya ya namanya. Oh ini aja. Ya silahkan Pak. Ceria. Boleh digeser mouse-nya kalau mau coba dengan zoom ini? Ya udah. Gimana Pak Wijayanto? Ini ceria. Ceria. Oh iya. Ceria ya. Digeser-geser bisa, Pak? Dari sininya? Oh, ini? Loh, kemana ya? Pake led tadi. Oh, nggak? Bisa nggak? Kelihatan nggak dari sana? Iya, naik ke atas, Pak. Di bawahnya. Nggak. Saya naik. Sudah nih. Oh, di sininya udah ya? Oke, oke. Saya ini. Siap, siap, siap. Siapa lagi tadi yang mau coba? Siapa lagi yang mau coba? Atau kita coba ke games yang lainnya. Oke, oke. Setelah itu langsung kita coba buat. Oke, lanjut, Bu. Ya, lanjut ya. Kita ke... Kalau memory game hampir sama. Kalau spot the difference itu yang cari gambar yang beda. Atau misalnya kalau ini kita bisa... Ini sih, sebentar. Dengan ini ya. Misalnya nanti cari gambar yang berbeda. Nah, misalnya seperti ini. Kalau ini bisa kita ini saja. Kita pakai annotate bisa. Coba di... 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 Apa lingkari? Kalau saya nih gini misalnya... Yang beda... Apa ya? Oh ini. Warna ininya. Nah, saya beri tanda seperti ini pakai HP. Kelihatan ya? Kelihatan. Ada yang muncul. Tulisan Citra Malia. Bisa juga. Oh, linknya. Oke, siap. Linknya... Untuk yang spot the difference ya. Silahkan boleh yang mau coret-coret di layarnya, boleh. Oke, oke. Oke. Untuk yang spot the difference. Ya, nanti saya kirim ya untuk linknya ini dulu. Pakai yang itu dulu. Ya, misalnya ada gambar lain nanti tinggal di klik nanti akan muncul. Kalau saya nanti contohkan pas sudah masuk. Ini contohnya saja ya. Kita lanjut dulu saja kali ya. Oke. Sebentar. Jadi untuk yang... Clear dulu. Ya, kita how to make it atau cara membuatnya seperti apa. Insya Allah mudah. Karena ada beberapa yang bisa kita cobainya. Tadi alternatifnya. Kita coba untuk yang matching pair misalnya. Indikatornya. Misalnya saya ambil salah satu contoh mengenal bagian tubuh hewan. Kemudian menyebutkan bagian tubuh hewan. Mengidentifikasi bagian tubuh hewan misalnya. Yang dibutuhkan sebenarnya... Bisa dengan HP untuk membuatnya ya. Membuatnya bisa dengan HP tapi tadi mungkin agak justru akan jadi lebih lama gitu. Jadi kalau membuatnya boleh pakai laptop atau komputer. Tapi untuk memakainya bisa pakai HP pun ya. Kemudian bahan gambar yang digunakan juga kalau bisa disiapkan. Jadi tinggal masuk-masukin nantinya. Oke. Kita akan ke situs widgets.com. Terus nanti pilih login. Nanti saya akan contohkan satu per satu tahap-tahapnya. Seperti ini nanti akan muncul seperti ini. Oke. Kita langsung saja ya. Ke... Ke... Eh bukan. Ke... Ini. Ya. Oke. Jadi ini bisa di klik atau bisa dilihat. Saya sedang ada di widgets.com. Ya. Itu tinggal di klik saja. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini kurang lebih. Ya. Silakan kalau mau yang sambil coba bersama. Atau mau nanti coba masing-masingnya setelah itu juga boleh. Ya. Nah setelah sampai di tahap pertama ini. Kita tinggal klik sign in. Kita klik sign in. Untuk mendaftar. Kemudian akan ada pilihan seperti biasa ya. Pakai email address atau password. Tapi biasanya saya supaya lebih cepat masuknya dari Gmail. Ya. Dari Google. Tinggal di klik Google-nya. Kemudian saya pilih yang sudah saya daftarkan sebelumnya. Saya pakai akun yang ini. Nah. Kalau ini saya sudah pernah pakai sebenarnya. Jadi munculnya seperti ini. Misalnya saya mau pakai yang belum pernah saya pakai ya. Supaya dari awal. Misalnya saya pakai yang... Matt Bandung belum kayaknya. Keluar. Oh error. Keluar dia. Sebentar. Atau ini. Emailnya. Oh dislink. Oh harus yang ini ya. Sayangnya harus sign out dulu. Sebentar. Ya. Supaya dari awal ya. Supaya dari awal barang-barangnya. Misalnya. Biar jelas. Betul, 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 betul. Saya buka dari Gmail dulu disini ya. Dan masuk ke... Mat Bandung misalnya. Oke. Oke. Dari sininya saya... Ya. Oke. Saingin. Cobain lagi. Oh kenapa ini ya? Jarang dipakai. Emailnya ya. Coba lagi deh yang lain. Tadi pakai yang ini lagi. Tuh. Ini mah memang oke. Saya buka dari awal lagi aja ya. Book of widget-nya. My account. Oh ininya harus keluar dulu sayangnya. Saingin. Saingin with Google. Kemudian saya masuk tadi dari comment misalnya. Nah. Jadi munculnya kurang lebih tampilan awalnya seperti ini. Welcome to book widgets. Please choose an option below. Silahkan pilih option di bawah ini. Saya sudah pernah menggunakan sebelumnya atau saya belum pernah. Kalau pakai akun yang ini saya belum pernah. Jadi I have not used. Diklik yang ini. Kemudian seperti biasa di checklist saja. Di checklist. Di checklist. Kemudian I am not robotnya di checklist. Kemudian suruh cari gambar taksi. Biasanya gini ya. Untuk mengecek kalau kita bukan robot ya. Padahal memang bukan robot ya. Verify. Terus register account and sign in. Ya. Seperti itu. Tadi saya tidak bisa masuk karena saya belum lock out tadi ya. Nah. Jadi tampilan awalnya seperti ini. Selamat datang katanya. Let's get start. Dimulai. Terus kasih tahu kita sebagai apa. Guru SDK, elementary school. Guru SMP atau SMA. Apa dosen atau yang lainnya. Saya misalnya pilih yang elementary school. Kemudian saya mau buat yang mana. Ini ada dua pilihannya. Mau buat sharing online atau untuk iBooks. Kita gunakannya yang sharing online saja. Kemudian ada tulisan let's create widget. Kita buat widgetnya. Nah. Terus ada langkah-langkahnya. Diikuti dulu saja. Diklik sesuai dengan panah. Pertama widgetnya. Widget itu kayak istilah untuk apa tadi. Game-nya ya. Atau pilihan game-nya. Kemudian ikuti juga panahnya. Create new widget. Berarti membuat yang baru. Kemudian tadi pilihannya. Misalnya kita buat kuis katanya. Kita coba dicontohin langsung di sini di webnya. Cara membuat kuisnya gimana. Diklik kuisnya. Kemudian disuruh klik juga add question atau tambah question-nya. Disuruh pilih mau text soalnya atau mau multiple choice. Misalnya pilihan ganda. Sama seperti ini sih. Google form atau quizzes misalnya. Kemudian ditulis pertanyaannya. Ini dicontohin saja ya kayak demonya gitu. Kemudian kita klik preview. Nanti misalnya di siswa kelihatannya seperti apa. Kurang lebih seperti ini. Nanti di klik jawabannya. Ikuti saja panahnya. Karena ini mah contoh saja. Terus disubmit nanti oleh siswanya. Nanti tulis nama studentnya. Terus teacher mail emailnya nanti dimasukin. Nanti hasil yang bakal kelihatan ke siswanya. Eh ke gurunya. Jadi seperti ini. Misalnya ada yang kesulitan. Ada yang cuma jawab satu dari empat soal gitu. Yang ini betul. Yang ini salah. Yang ini salah. Yang ini salah. Ini laporannya ya. Bentuk laporannya. Seperti itu. Terus ini yang soal yang mana yang susahnya bisa kelihatan. Tapi itu untuk yang review. Untuk yang quiz ya. Terus sekarang. Nah langsung kita sudah bisa membuat sendiri. Nah klik widgets. Kemudian klik create new widgets tadi ya. Klik create new widgets. Terus tadi kita mau pilih yang mana nih untuk yang games. Kan kita fokusnya ke games dulu ya. Sekarang. Kira-kira mau buat yang mana nih. Ada bingo. Ada jigsaw puzzle. Ada pair matching. Ada yang tadi matching pair. Ada word search. Ada TTS. Ada memory game. Ada spot the difference. Kalau yang ini saya nggak terlalu saranin sih. Agak susah buat anak-anak soalnya. Kira-kira mau coba buat yang mana kita. Yang mudah dulu bu. Yang mudah jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle. Oke siap. Yang jigsaw puzzle. Kita klik jigsaw puzzle-nya. Ya kemudian. Di sini kita bisa tuliskan judulnya katanya. Titel atau judul. Judulnya apa. Misalnya tadi kan saya anggota atau bagian dari burung ya. Misalnya apa ya. Kita misalnya. Oh tata surya. Misalnya ya planet-planet. Misalnya tata surya. Ya. Kemudian. Nah di sini ada tulisan image. Berarti kita bisa masukin gambarnya. Bisa dipilih dari file kita yang sudah ada. Bisa ambil gambar dari online. Misalnya saya udah cari duluan nih. Misalnya saya cari di Google ya. Kemudian saya save. Misalnya tata surya. Saya ambil gambarnya misalnya yang ada nama bahasa Indonesia-nya. Inilah ya. Misalnya di save image. Di picture aja. Kalau sudah saya kembali lagi ke sini. Kemudian saya choose image-nya. Saya pilih. Tadi saya simpen di mana. Di sini ya. Namanya pengertian tata surya. Saya klik. Terus uploading. Nah di sini ada pilihan. Horizontal pieces sama vertical pieces. Jadi mau ada berapa total potongannya. Mau kita ubah jadi tiga sama tiga boleh. Misalnya. Mau jadi dua sama dua. Misalnya jadi cuma empat boleh. Terus reward word. Kata-katanya nanti yang muncul apa. Misalnya tadi saya ubah jadi barakallah. Ketika selesai ya. Kemudian kalau mau ada kata-kata. Suara kita. Misalnya. Untuk menyampaikan selamat. Misalnya. Itu juga bisa dimasukin ke sini. Ketika sudah selesai. Misalnya. Tapi tadi saya tidak contohkan ya. Karena cukup sebenarnya dengan kata-kata saja. Nah terus kita mau lihat nih. Gimana penampakannya sekarang. Coba kita klik preview ya. Kita klik preview. Nah jadi seperti ini. Sudah jadi deh. Jadi tinggal di geser-geser nanti sama anaknya. Sesuai dengan bagiannya. Ya nanti di. Kan sekalian belajar urutannya. Misalnya ya. Tata surya. Ini tadi kan kita bikinnya tiga kali tiga. Berarti cuman ada. Cuman ada berapa tadi. Cuman ada enam berarti kan. Eh sembilan. Cuman ada sembilan. Nanti dimasuk-masukin. Tempel-tempel. Ini mah di sini. Ini di sini. Ini di sini. Ya. Ini contohnya saja. Nah. Ini seperti ini. Tapi ini kan baru preview saja. Terus gimana kita mau share ke orang lainnya. Kita klik share di sini. Di klik share. Dia lagi processing. Kemudian ininya boleh di save. Ya. Dikopy. Nah. Tapi kan kadang-kadang ini terlalu panjang ya. Jadi suka bikin pusing gitu ya. Kalau terlalu panjang. Boleh di klik bitly. Kalau saya suka pakai bitly ya. Untuk mempersingkat. Apa namanya. Link. Supaya tidak terlalu panjang. Jadi bitly.com. Bisa dicoba. Tinggal di klik. Nanti ada tulisan shorten your link. Atau pendekkan. Linkmu. Tadi yang tadi sudah di copy. Dipaste di sini. Ini kan panjang banget nih. Linknya ya. Kita klik shorten. Kita klik pendekkan. Tunggu beberapa saat. Nah. Langsung jadi pendek. Nah. Ini bisa kita gunakan. Saya coba share di chat juga ya. Biar bisa dicoba juga. Boleh. Silahkan sudah ada. Silahkan bisa dicoba masing-masing juga. Untuk hasilnya. Kalau nanti tampil ke anaknya seperti apa. Kalau pakai HP seperti apa. Kalau pakai laptop seperti apa. Tadi untuk jigsaw puzzle seperti itu. Tinggal kuncinya adalah memasukkan satu gambar yang mau dibuat jadi puzzle. Untuk anak-anak. Sesuai dengan materi kita. Misalnya gambar lainnya. Misalnya di sini materi rukun iman misalnya ya. Misalnya mau dibuat puzzle juga boleh. Ini bentuk. Seperti ini. Kita masukin aja tadi gambarnya. Yang saya buat. Oh katanya Pak Selamat buat. Yuk coba sebentar. Saya klik di sini ya. Siapa Selamat? Wah ini ya. Banyak ininya. Siap, siap, siap. Ya sip. Bisa Pak Selamat. Ya. Siap. Terima kasih. Bisa dicoba dibuka sama guru-guru yang lainnya juga ya. Kalau untuk yang jigsaw puzzle itu. Ini enggak ada sistem pengirimannya. Jadi orang lagi senam ya. Jadi apa namanya. Nanti biasa kalau saya minta anak-anak untuk screenshot kalau sudah selesai. Berarti kan dia sudah mengerjakan. Dan sambil melihat tulisannya misalnya apa yang dibutuhkan. Seperti itu. Gampang kan ya untuk yang mudah ya. Untuk yang jigsaw puzzle. Bu, boleh saya tanya. Boleh, boleh, boleh. Tadi pada saat saya mencari gambar Tata Surya. Ya betul. Gimana itu di online? Oh iya. Jadi memang ini untuk yang pilihan gambar find image online ya. Ini tuh memang kata kuncinya karena book of widgetnya ini menggunakan bahasa lain ya. Jadi coba kalau solar system. Kalau solar system kayaknya lumayan munculnya gitu. Jadi menggunakan bahasa langsung dari sananya. Kalau kita nyarinya find langsung dari sini. Dari book of widgetnya. Jadi misalnya bisa nih kita ganti gambarnya jadi yang ini. Nanti langsung berubah dia. Gambarnya. Nah jadi ganti. Memang kelemahannya kalau nyari find image online gitu. Kadang-kadang suka gak nyambung sama apa yang ditulisnya. Karena memang mungkin kata kuncinya atau apa gitu ya. Menggunakan kata kunci yang lain agak susah. Jadi kadang-kadang saya buka dulu di tab yang lain. Cari dulu gambarnya. Saya save baru saya masukkan. Seperti itu. Oke terima kasih Bu. Siap sama-sama. Ya mudah-mudah-mudah. Mudah-mudah-mudah. Ya Alhamdulillah. Mau lanjut coba lagi yang lain? Bisa-bisa. Berarti ini tadi gurunya gak bisa ngontrol siapa yang sudah sampai yang belum. Betul-betul. Kalau untuk yang ini. Hanya untuk tadi selingan atau variasi games-nya. Yang bisa kita kirimkan itu contohnya misalnya kita buat yang selanjutnya ya. Misalnya kita pilih lagi. Tadi kalau jigsaw puzzle gampang ya. Masukin gambar saja. Tinggal ditulis saja. Ditentukan jumlahnya berapa. Misalnya kita mau yang pair matching misalnya. Boleh, 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 boleh. Ya yang pair matching kita klik ya. Atau menghubungkan gambarnya. Nah kita tuliskan judulnya apa. Misalnya. Misalnya. Oke. Rukun iman. Tadi saya balik lagi rukun iman saja dulu ya. Karena kita coba berbagai mata pelajaran ya. Insya Allah bisa. Terus. Kalau mau pakai gambar bisa. Pakai gambar satu. Pakai gambarnya ada dua boleh. Tulisan dua-duanya juga boleh. Misalnya saya contohin. Ini saya ubah juga ya. Jadi barakallah misalnya. Terus kalau sudah. Nah ini ada tulisan. Jadi yang saya ubah cuma titelnya aja. Judulnya. Terus nanti di sini. Kalau kita pakai gambar. Harus hati-hati di sini pilihnya yang cover entire area. Karena nanti kadang-kadang gambarnya jadi kecil. Kadang-kadang gambarnya jadi besar. Sekarang kita coba pakai tulisan aja dua-duanya ya. Misalnya. Terus. Pairs. Kita klik pairs. Terus add card pair. Tambahkan pasangan kartunya. Misalnya ini saya mau tulis teks sama teks aja nih. Yang pertama misalnya. Rukun iman pertama. Rukun islam tadi ya. Islam iman tadi saya tulis. Oh islam aja. Rukun islam. Yang pertama syahadat misalnya. Jadi misalnya. Terus. Satu syahadat pasangannya kan ya. Terus yang kedua. Kita klik lagi teks sama teks. Dua. sholat. Kita add lagi. Kita teks lagi. Tiga. Puasa. Empat. Sakat. Sakat. Kelima. Naik haji. Jika mampu. Ya. Ramali ya. Ya sudah. Nah sesudah ini di. Sudah misalnya kita bikin lima nih ya. Kita preview langsung. Misalnya nanti munculnya seperti apa ya. Nah jadi seperti ini. Ya. Bisa langsung kita coba. Satu pasangannya syahadat. Seperti tadi. Terus. Terus. Dua. Sholat. Tiga. Eh empat. Zakat. Tiga. Puasa. Naik haji lima. Seperti itu. Ya. Ini untuk menghubungkan. Misalnya bisa juga dengan. Anak-anak yang baru belajar. Misalnya SD kelas 1-2. Baru belajar. Membaca. Misalnya satu. Satu. Misalnya kita tuliskan angka satu. Dengan pasangannya satu. Misalnya. Bisa juga. Seperti itu. Ini tadi rukun. Islam yang bisa kita ganti. Nah terus. Misalnya kita share ya. Lagi. Kita share. Ini bisa dicoba juga oleh guru-guru yang lainnya. Terus di copy. Kalau tadi saya ke bit.ly lagi. Supaya memperpendek tulisannya. Di shorten. Sudah belum ya tadi ke copy. Shorten. Ya di copy. Saya kirim lagi di chat ya. Oke. Waduh. Nah. Wing. Wing. Nah. Ini. Nanti munculnya juga jadi seperti ini. Ini juga sama. Kurang lebih seperti ini. Bisa dicoba. Nah untuk yang. Oh sebentar. Di sini ada tulisannya. Oh nih. Di sini. Di sini ada pilihannya. allow sharing. Kita klik sama. Allow download. Bisa di download. Sama si anak. Nanti munculnya berbeda. Sama save. Bentar. Submitnya mana gak ya. Oke. Nanti muncul. Oke. Coba kita klik lagi. coba di ini aja dulu ya yang tadi. Di share. Update. Oke. Diklik lagi. Nah di sini ada tulisannya. Di atasnya ada keterangan. Ini untuk dikirimkan. Nah ini bisa dikirimkan ke guru misalnya. Misalnya saya namanya Citra. Kemudian. Kalau email kitanya gak usah ditulis. Misalnya anak-anak suka bingung ya nama email apa. Tapi tuliskan nama email kita gitu. Tapi memang ini juga dianjurkannya untuk misalnya kelas 456. Misalnya yang sudah bisa menulis ini ya. Misalnya saya kirimkan Citra. Saya kirimkannya ke sini misalnya. Citra. Terus. Ya. Desain. Ya nanti saya lihat di kotak ini saya. Email. Nah di sini muncul jawaban dari anak yang mengirimkan. Nanti tampilannya seperti ini. Citra sudah mengisi jawabannya betul. Nyobainnya berapa kali? Lima kali di sini ada tulisannya. Sudah mencoba lima kali gitu. Jadi maksudnya kalau semakin banyak nyobanya berarti kan semakin banyak salahnya gitu ya. Ini contoh. Ini contoh hasilnya yang bisa dikirimkan dan bisa dilihat oleh guru. Jadi si anak tinggal tadi klik. Tinggal klik di sebelah sini ada tulisan panah ke atas. Nanti bisa dikasih tahu gitu ke anaknya. Terutama kelas 456 sih mungkin. Kalau 123 saya sarankannya di foto aja gitu ya. Hasilnya kalau sudah selesai gitu. Terus minta dituliskan nama dan kirim emailnya ke email ibu ya. Misalnya ke sini-sini-sini gitu. Nanti muncul hasilnya di kita seperti ini. Seperti itu. Kalau ini tanda yang ke... Kalau tanda yang ke bawah gimana itu artinya di download. Misalnya tulis nama lagi. Nanti hasilnya jadi bisa ke download. Bisa muncul di kita juga. Tadi mana tuh tadi. Generate. Klik here. Nah di sini muncul hasilnya. Sama sih. Cuman bedanya kalau ini mah buat ke anaknya. Nge-save ke anaknya kalau yang dikirim ke tanda panah ke atas. Untuk kirim ke gurunya. Seperti itu. Mungkin boleh ya kalau ada pertanyaan. Mungkin yang paling utama sih yang paling bisa buat kita coba sebenarnya. Utamanya tadi jigsaw, puzzle, sama pair matching sebenarnya. Kalau memory game juga hampir sama kayak pair matching sebenarnya. Cuman bedanya kalau memory game si kartunya nanti ketutup semua di awal. Gitu. Contohnya misalnya yang saya buat ya memory game. Tadi belum dicoba ya sebentar. Memory game. Memory game yang ini. Memory gamenya. Ya kalau ini ditutup ininya. Ini udah saya jawab sebelumnya. Terus zakat. Ini apa ya? Dua. Berarti bukan. Sholat. Dua. Betul. Jadi bedanya itu aja. Matching pair sama memory game. Kalau memory berarti harus ingat sama posisinya. Mungkin ini juga untuk level yang lebih tinggi misalnya. Soalnya sih sama. Cuman bedanya yang satunya kebuka. Tulisannya jadi tinggal kita klik-klik aja. Yang satunya lagi ketutup. Jadi bisa dipilih misalnya. Jadi sambil ingat-ingat. Oh iya betul. Ini. Lima apa. Puasa berarti. Yang ini puasa. Ini ini. Seperti itu. Jadi untuk gamesnya. Di sini ada banyak yang bisa dicoba. Tapi yang paling saya sering gunakan. Karena penggunaannya mudah. Terus ke anak-anaknya juga mudah. Untuk selingan. Itu ya tadi. Jigsaw, puzzle, pair matching, memory game misalnya. Kalau crossword sama word search. Bisa untuk kelas-kelas atas misalnya. Contohnya yang crossword. Kalau mau ini juga. Crossword itu. TTS. TTS. Misalnya saya buka di sini. Ya ini TTS-nya misalnya. TTS juga. Kalau jumlah soalnya banyak. Jadi tulisannya kecil banget. Kalau pakai HP ya. Jadi memang ada ini sih. Ada kekurangannya tadi ya. Kekurangannya. Jadi kalau bisa. Kalau TTS soalnya sedikit-sedikit aja. Biar nggak terlalu banyak ininya. Negara yang bersebelahan dengan Papua. Pulau Irian. Berarti Papua Nugini. Misalnya di sini kita tulis. Papua Nugini. Eh. Papua. Oh ada spasinya. Papua Nugini. Misalnya. Terus negara tempat kiblat umat. Muslim Kaabah berada. Misalnya. Arab Saudi. Arab Saudi. Eh Saudi. Misalnya ini kalau yang ini. coba saya kirimkan di chat juga ya. Biar bisa dicoba juga. Penampakan di HP-nya seperti apa nanti. Gitu. Jadi memang ini itu memudahkan kita. Karena sebelumnya kan. Misalnya kita mau buat. Mau buat. TTS butuh waktu ya untuk membuat kotak-kotaknya misalnya. Ini bisa langsung. Atau misalnya. lagi banyak kesulitan kuota anak-anaknya bisa di screenshot aja sama kita dan dikirimkan. Kan udah ada nih. Jumlah ininya juga bisa kita geser nih. Biar gak menutupi. Misalnya di sini aja nih. Soal yang mendatar di sini. Yang menurunnya di sini. Biar gak ngalangin gitu ya. Maksudnya. Nah gini. Terus kita screenshot terus berikan ke anak. Minta dikerjakan misalnya. Ini juga bisa. Kan yang salah satu yang dibutuhkan tadi. Kalau menurut saya untuk anak-anak sekarang. Itu alternatif. Atau selingan gitu ya. Jadi belajar juga. Tapi dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk PTS. Dalam bentuk games tadi ya. Dalam bentuk games-nya dengan beberapa cara misalnya. Nanti hasilnya gimana nih. Ada di sini ada tulisan kirim. Sama ini. Kirim jawaban. Langsung aja kalau ini mah. Lengkampi formula dan klik kirim. Kirim. Nanti langsung terkirim ke email yang ini berarti. Kalau tadi saya buatnya di sini ya. Mana tadi yang ini. Nah ini sudah ada tuh. Emailnya langsung masuk. Yang sudah diisi sama si anak. Cuma dua soalnya. Ternyata misalnya. Papua Nugini sama Arab Saudi. Betul yang ini dua-duanya. Yang lainnya belum diisi. Kelihatan. Kalau untuk yang TTS itu ya tinggal klik tanda amplop di sini. Nanti langsung tulis nama terus klik kirim. Tapi memang beberapa kadang-kadang kan anak-anak kalau pengalaman saya maksudnya susah misalnya cari amplopnya di mana bu. Ininya di mana. Itunya susah ya. Kalau misalnya nggak ketemu atau susah atau berkendala bisa tinggal screenshot aja. Atau tulis misalnya. Itu soalnya ditulis aja terus nanti difoto jawabannya. Bisa. Jadi tadi balik lagi ke sini untuk games-gamesnya pilihannya banyak. Bisa dipilih. Word search juga gampang. Oke mungkin ada pertanyaan atau mau coba juga yang word search? Sama yang crossword. Cara buatnya. Boleh sambil kalau ada pertanyaan atau ada kesulitan ya. Ini sebenarnya insya Allah makanya saya bilang ini mudah insya Allah karena tadi memudahkan kita untuk membuat ini. Tapi mungkin pasti awal-awal tadi agak bingung dengan fitur-fiturnya apa aja misalnya. Tapi setelah itu tinggal masuk-masukin aja. Misalnya ini yang word search. Kita klik. Ya berarti mencari kata kan ya. Misalnya mencari kata apa. Misalnya kalau ada saran boleh mencari kata tentang hewan misalnya ya. Hewan. Terus tambahkan kata-katanya mau apa yang kita temukan. Misalnya kucing. Nanti mereka yang ini sendiri. Yang ngatur sendiri gitu. Mau dikasih deskripsi juga boleh. Misalnya hewan. Berkaki empat. Suka mengejar tikus. Misalnya kata kuncinya itu misalnya. Terus burung. Terus misalnya gajah. Misalnya yang ini kita kasih cut clue. Yang ini enggak. Langsung aja misalnya kita preview. Eh kita generate puzzle dulu disini. Kita generate puzzle. Terus kalau sudah preview. Langsung udah jadi. Kenapa sedikit? Soalnya kita tadi soalnya cuma ada tiga. Nah disini beda kan. Kalau disini tulisannya burung. Disini kok gajah. Gajah ya. Salah tulis. Hewan berkaki empat suka mengejar tikus. Wah apa tuh ya hewannya? Oh kucing. Kita disini gitu. Nah langsung deh dia membetulkan. Terus misalnya tadi burung. Oh burungnya gini. Nah. Terus gajah. Eh salah. Nah. Congratulations katanya. Gitu. Ya. Jadi tinggal masuk-masukin. Sama misalnya. Oh ini ada reporting pilihan. Enable submitting answer. Bisa dipilih. Kita mau. Anak-anak ngelaporin jawabannya atau enggak. Tadi. Seperti itu. Untuk yang. Word search. Untuk mencari kata. Cari katanya juga bebas. Jadi tadi. Ya tujuannya untuk belajar kan ya. Dengan bentuk. Apapun. Belajarannya. Seperti itu guru-guru. Mungkin. Ada lagi yang mau ditanyakan. Atau. Satu lagi tadi lanjut. Share dulu lah. Oh share dulu linknya. Tadi. Materi. 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 Oh materinya. Oh siap. 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 Saya share lewat chat ya. Ya. Siap. Siap. Ya. Jadi bisa dicoba dan bisa di-share tadi ya. Kalau misalnya kita mengerjakannya via WhatsApp biasanya. Kalau online. Kalau saya sendiri pribadi juga. Walaupun. Kadang-kadang misalnya menggunakan Zoom. Tapi kan dengan kondisi anak yang berbeda-beda ya. Dalam setiap kelasnya. Jadi. Zoom itu. Ya. Gak. Gak. Gak setiap hari intinya. Jadi. Seringnya ya. Bentuknya penugasan. Dalam bentuk video pembelajaran. Atau. Tadi selingan saya. Voice note video. Atau game. Pembelajaran misalnya. Yang penting sambil belajar. Seperti itu. Kalau dari saya. Mungkin guru-guru bisa sharing-sharing juga di sini. Bagaimana kondisinya di sana. Tanya lagi Ibu. Apa? Bisa tanya lagi. Oh boleh-boleh. Silakan Pak. Silakan. Ini pada posisi sebagai guru. Apabila nanti posisi sebagai siswa. Itu tadi saya lihat ada kode singkat. Kode. Seperti yang masuk ke Google Classroom. Nah itu. Gimana anak itu bisa memasukkan. Tapi. Setelah didiamkan. Langsung munculkan ya. Soalnya kalau tadi contohnya. Misalnya saya ini. Saya copy lagi di sini. Memang di awal seperti itu. Tapi gak. Gak minta kode kok. Seharusnya sih. Ada yang minta kode di situnya. Kalau di. Saya atur di sininya. Langsung kok. Gitu. Tapi biasanya jadi cuma muncul. Misalkan pakai link. Langsung masuk ke gamenya. Tapi tadi pada saat saya mau bagikan itu. Ada semacam kode itu. Yang dibagikan ke anak. Oh bentar-bentar. Sebentar. Ini misalnya ya. Saya klik share. Ketika saya klik share itu. Ini bukan ya. Bukan ya. Bukan. Kalau saya. Bukan. Di mana Pak. Aduh. Di mana. Tapi kok lihat saya ya. Saya memang ada pilihan. Setahu saya ada pilihannya sih. Kita bisa masuk lewat. Misalnya. Tadi. Google form. Atau ini. Atau email. Widget saya. Widget saya. Itu ada short code. Di widgetnya. Ada tulisan apa Pak? Di widget saya ada short code. Oh di widget saya. Oh ya. Short code itu gunanya. Gunanya loh. Oh ya. Jadi kalau misalnya kita masuknya dari widgetnya. Jadi misalnya kita gak masuk dari. Gak masuk dari. Link gitu. Jadi kita masuknya dari. Masuk dulu ke grup. Masuk dulu ke website-nya. Baru kita masukin kodenya. Kan itu ribet ya. Jadi memang ini mah untuk. Untuk ini aja. Untuk. Untuk. Informasi tambahannya. Tapi kalau misalnya. Kita udah buat nih. Tapi tadi lupa. Ngeshare-nya gimana. Di sini ada tulisannya. Ada show. Bisa di klik. Kanan. Ya. Terus ada tulisan share nih. Di sini. Baru kita share lagi yang tadi. Nah. Ngambil yang ini. Insya Allah kalau masuknya dari situ. Gak perlu pakai kode kok. Buat anak. Jadi kalau kita ngeshare langsung dari sini. Kita copy paste ke sini. Atau kita copy paste di. Apa. Di WA. Atau di mana. Nanti langsung muncul. Ini kenapa langsung keluar. Congratulation. Karena tadi saya sudah ngerjain. Jadi sebenarnya anak yang udah ngerjain. Kalau mau ngerjain lagi. Kan udah selesai ya sebenarnya. Atau misalnya tadi. Wah keluar. Misalnya tadi udah ngerjain sebagian. Tapi. Keluar dari. Itunya karena jaringan misalnya. Kalau dia masuk dengan HP yang sama. Dia akan kembali ke tempat yang sama. Kalau udah selesai berarti kayak gini tampilannya. Misalnya tadi ada yang sebagian belum gak ya. Misalnya ini. Saya tutup nih misalnya. Saya tadi internetnya hilang. Saya balik lagi. Dengan link yang sama yang tadi diberikan guru misalnya. Nah ini kembali lagi. Jadi saya ke tempat yang tadi. Karena saya pakai komputer ini untuk mengerjakannya. Jadi masih di save gitu intinya. Sama si itunya. Jadi bisa dilanjutkan lagi kita. Jadi untuk yang soal kode tadi itu mah. Untuk apabila kita masuknya dari widget. Untuk anak-anak yang masuknya dari widget. Tapi ketika kita mengerjakan. Kalau si anak mengerjakan. Kalau kita nge-share dari yang sini. Langsung dari widgetnya. Insya Allah gak akan. Gak akan perlu kode. Untuk si anak. Seperti itu. Terakhir jawab Pak. Selamat. Oke. Sudah Bu. Terima kasih. Ya. Siap. Siap. Sama-sama Pak. Ya. Kita disini ada tulisannya ya. Ada show. Misalnya tadi. Aduh lupa. Tadi saya buat. Udah buat. Tapi apa yang tadi saya buat ya. Kita klik show aja. Oh ini yang tadi. Yang saya buat tuh yang ini. Gitu. Kalau yang ini show juga. Oh yang udah saya buat juga yang ini. Yang ini show juga lagi. Oh ini yang tadi. Yang tata surya udah jadi. Soalnya. Berarti udah. Gak perlu dibuat lagi. Kecuali misalnya kita share. Baru nanti. Bisa di share ke anak-anak. Seperti itu. Nanti dalam bentuk link. Anak-anaknya. Dikasih tahu. Misalnya kalau ada tanda. Kalau ada tanda amplop. Diklik ya. Untuk dikirim. Tapi kalau gak ada. Boleh di screenshot. Biasanya sih saya seperti itu. Boleh di foto. Jadi bukti pengerjaannya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya. Boleh. Boleh. Silahkan ya. Mudah-mudahan sih bisa membantu. Memberikan inspirasi alternatif pembelajaran ya. Silahkan Bapak Ibu. Jika ada yang ingin bertanya. Bisa disampaikan langsung. Jadi pilihannya tadi ada banyak. Memang betul. Yang paling mudah. Itu tadi jiksau ya. Karena kita hanya perlu menambahkan satu gambar. Kalau bingo kayak gimana. Kalau bingo mah. Kurang terkenal di kita juga mainannya ya. Jadi. Cara mainnya juga. Gak familiar gitu. Jadi. Gak usah dipake juga gak apa-apa gitu. Yang paling umum. Biasanya saya gunakan. Jiksau puzzle. Pair matching. Word search. Crossword. Memory. Terus. Spot the difference. Hangman. Kadang-kadang misalnya. Sama. Tadi udah ya. Randomness. Saya jarang pake. Main map juga kan. Biasanya anak-anak gak ini ya. Bukan game. Menjadinya kalau main map. Buat kita. Untuk memudahkan kita. Ganti-ganti. Misalnya crossword. Tadi belum nyoba ya kita. Crossword. TTS. Bikin TTS gimana? Bikin TTS. Diklik saja. Terus misalnya mau bikin TTS apa? TTS. Apa ya? Kayak kepikirannya aja nih tadi ya. Tata surya lagi. Balik lagi ya. TTS tata surya. Misalnya. Kata-katanya langsung. Nah ini tinggal ditulis. Misalnya jawabannya apa? Matahari. Matahari. Tulisannya ya. Matahari. Deskripsinya apa? Kita tuliskan. Pusat tata surya kita. Terus Edward lagi. Misalnya bumi. Kemudian. Apa pertanyaannya apa? Planet tempat kita tinggal. Kita tinggal. Terus tambah lagi misalnya. Merkurius. Planet yang paling dekat dengan matahari. Misalnya tiga dulu aja nih. Ini untuk contoh saja tiga. Terus jangan lupa kalau puzzle sama word search harus di klik generate puzzle. Kita klik generate puzzle dulu. Disini ada crossword size-nya ya. Terus collection. Terus kita preview dulu. Kita lihat tampilannya seperti apa. Nah jadi cuman karena cuman ada tiga pertanyaan kayak gini aja nanti hasilnya. Langsung deh. Kita masukkan misalnya. Kita pilih ke sebelah sini. Ke samping. Jadi kalau ada warna merah ini berarti ada dua tempat nih harus pilih. Mau yang mana? Horizontal atau vertikal? Berarti klik di sebelah sini. Matahari. Eh salah Merkurius tadi. Merkurius. Terus yang ininya. Matahari. Terus yang ininya. Bumi. Kalau udah hijau semua berarti betul. Dan bisa tinggal dikirimkan. Klik tanda ini dan kirimkan namanya send. Sudah. Nanti langsung muncul di sini. Tadi jawaban. Oh ini Pak Maruf sudah kirim ya? Betul semua Pak jawabannya Pak. Maruf sudah kirim. Terus. Miko sudah kirim. Ya. Nyobain dua. Jadi nanti tampilnya seperti itu di kita. Oke. Mungkin yang paling enak untuk ngirim jawaban itu adalah TTS. Karena nanti kita klik langsung send aja. Nggak usah ditulis emailnya. Tapi untuk beberapa widget yang lain harus ditulis emailnya. Tapi untuk TTS mah langsung. Bendanya itu. Nah huruf mati kan udah mati. Nah huruf vokal itu apa? A-I-U-E-O. Masa Iraser kan hurufnya pertama aja huruf vokal tau. Tapi ditulis A-AN. Atau yang tadi A-AN. Orang yang huruf vokal A-AN. Tapi naik itu C kan udah mati. C kan udah mati. C kan udah mati. Oke ada lagi yang mau bertanya atau mau ini. Insya Allah boleh kalau nanti ada kesulitan setelah dari sini. Bisa kembali saja. Insya Allah saya. Ya. Boleh sekali dicoba. Oh maaf. Tidak di buka kameranya aja. Iya tidak apa-apa Bu Najah. Misalkan kita sudah membuat beberapa game tadi. Kan anak-anak sudah. Kan kan udah kita share. Kemudian by name masing-masing anak itu. Kita sebagai guru. Itu kita bisa melihatnya dimana sih Bu. Maternur. Bisa apa? Memberikan informasi bahwa si A, si B, si C. Ini pekerjaan si A. Ini si B, si C. Ada nggak? Kolom nilai atau kolom maksud mereka. Ya kalau untuk yang beberapa game tadi. Yang langsung kalau misalnya yang. Puzzle. Yang puzzle kalau nggak ada tanda envelope atau gambar surat di sini. Berarti si anak harus ngefoto dulu baru kirimkan ke kita baru kita data. Seperti itu. Memang kurang ini ya. Kurang efektif ya untuk pelaporannya. Tapi tadi ya memang ini berfungsinya untuk selingan. Tapi kalau untuk yang TTS, kita di sini ada gambar surat di sini. Nanti di klik seperti yang tadi. Diklik kemudian tulis nama si anak. Nanti mereka tulis masing-masing maksudnya. Jadi sebelum mereka, kalau sudah selesai mereka tinggal klik. Ada tanda surat di pojok kanan atas misalnya. Sebelahnya ada tempat sampah. Tempat sampah berarti minta diulang lagi misalnya nih. Jadi yes clear. Berarti dihilangkan lagi. Terus nanti kita klik. Misalnya kita sudah selesai kirim. Terus tulis nama. Siswanya tulis nama. Kemudian di send. Dan nanti masuk ke email kita. Jadi pelaporannya seperti itu. Kalau untuk yang games. Sebenarnya tadi ada pilihan yang lain. Yang bentuknya kuis. Kalau kuis, pelaporannya lebih ini lagi. Maksudnya nanti ada laporan seperti yang dicontoh awal tadi ya. Cuman karena tadi utamanya saya memperkenalkan yang games-nya saja. Jadi saya perkenalkan games-nya. Untuk laporan analisisnya gitu-gitu yang mana yang nilainya lebih tinggi. Misalnya kayak urutan kalau kuisis misalnya ya. Atau yang soal yang salahnya yang mana. Itu bisa dilihat kalau kita ngisinya yang ini. Kalau test and review kita pilihnya yang kuis misalnya. Kalau yang kuis bisa ada laporan jelasnya. Tapi untuk yang games biasanya laporannya hanya bentuk hasil akhirnya. Seperti kalau di email seperti yang ini tadi contohnya. Kalau sudah dikirimkan. Oh ini sudah semua. Si anak sudah mengisi semuanya. Betul semua. Oh iya berarti betul. Atau yang ini berarti ada namanya Ma'ruf. Berarti Ma'ruf sudah mengirimkan. Kemudian Miko sudah mengirimkan. Kemudian Citra sudah mengirimkan. Berarti itu yang sudah mengirimkan. Seperti itu. Misalnya Bu tadi ada kendala. Nggak bisa ketemu tanda amplopnya misalnya. Kalau saya sih ya. Karena ya tahu maksudnya berbagai macam anak dengan kesulitan dari fasilitas dan lain-lain. Biasanya saya minta di tadi di screenshot saja. Terus saya data lagi gitu. Jadi memang ini sih ya. Ya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tapi kalau untuk yang test and review lebih inilah. Lebih baik dari sisi analisisnya. Untuk games mah terbatas sih. Seperti itu Bu Naja. Kurang lebih. Terima kasih Bu Citra. Iya sama-sama Bu Naja. Ya di sini juga ada pilihan-pilihan lain yang bisa sekali guru-guru explore ya. Ada untuk matematika gitu. Walaupun saya belum nyobain juga sih kalau untuk yang selain itu. Biasanya saya antara test and review sama games aja. Picture and video kadang-kadang saya coba. Tapi saya ngerasa masih belum terlalu dibutuhkan buat anak-anak. Jadi tidak terlalu saya ulik-ulik. Seperti itu. Karena ya intinya menurut saya kelebihan dari website ini sebenarnya karena website ya. Berbasis website. Jadi bukan aplikasi. Jadi guru nggak perlu untuk mendownload lagi. Tinggal buka dari laptopnya. Kemudian dan nanti hasilnya dalam bentuk link. Si anak juga nggak perlu download lagi. Tinggal klik aja. Tapi biasanya ada kesulitannya misalnya ketika diklik gambarnya. Biasanya kalau pengalaman saya ya. Gambarnya kecil banget Bu. Gambarnya ini gitu. Memang kadang-kadang makanya kita harus sesuaikan soalnya gitu ya. Kalau untuk perkiraan ukuran HP segini berarti gambar. Berarti pilihan memori tadi matching pairnya jangan terlalu banyak gitu. Nanti gambarnya akan jadi sangat kecil misalnya gitu. Atau misalnya kalau pun misalnya gambarnya banyak. Berarti harus pilih gambarnya yang jelas gitu. Jadi misalnya tadi angka. Si anak lagi belajar angka 1 sampai 20 gitu tulisannya. Angka 1 dengan tulisan angka 1. Kan itu jelas ya tulisannya. Jadi kalaupun kecil masih kelihatan gitu. Si anak masih bisa membaca gitu. Jadi biasanya saya seperti itu. Tapi kalau untuk yang gambar-gambar yang harus detail. Berarti kalau bisa soalnya juga sedikit. Supaya bisa si anak melihatnya dengan lebih jelas gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak, Ibu, Guru semuanya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Sembari menunggu Bu. Barangkali ada yang ingin saya tanyakan. Ini terkait jumlah game yang kita buat. Apakah ada batasan berapa jumlah game maksimal. Karena ini barangkali mungkin ada versi pro-nya gitu ya. Betul, betul, betul. Ya, jadi kalau untuk Book of Widgets sendiri. Atau Book Widgets sendiri. Ini insya Allah selama saya menggunakan ini. Tidak ada batasan sih. Saya di satu akun yang lain. Sudah sampai bawah banget gitu ya. Ngebuatnya gitu. Sudah banyak. Tidak ada batasan. Tapi memang batasannya di waktu. Yang tadi. Kalau misalnya sudah 30 hari. Akun kita masih ada. Masih bisa di-share yang sudah lama kita buat gitu ya. Nanti misalnya kita ke home. Terus nanti kita ke My Widget lagi. Nih, disini tulisannya nih. Trial. You have 30 days left in your trial. Masih ada 30 hari. Nanti akan countdown terus sampai 30 harinya habis gitu. Terus My Widgetnya udah dikasih tahu nih. Kita udah buat tiga katanya. Terus student worknya kita diingetin. Kita udah terima satu nih. Jawaban dari kemarin misalnya. Terus kita klik Widgetnya lagi. Sama My Widgetnya. Nah, nanti kalaupun kita udah gak trial lagi. Ini data-datanya masih ada. Masih kesimpan. Masih bisa di-share. Tapi udah gak bisa di-edit gitu. Udah gak bisa buat lagi. Kalau udah 30 hari. Jadi, keterbatasannya adalah itu sih. Batas maksimalnya kita membuat selama 30 hari saja. Buat yang banyak aja terus selama 30 hari ya. Atau seling-selingan tadi ya. Ya, secukupnya saja. Sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, tadi karena. Ya, kalau saya pribadi juga sama gitu ya. Maksudnya, kalau ngajarnya seperti ini. Ya, pengennya ada selingan gitu ya. Buat anak gitu. Sekali-sekali ini. Sekali-sekali itu. Sekali-sekali ini lagi. Balik lagi. Misalnya berpola gitu. Nah, jadi. Apa namanya. Nanti setelah 30 hari. Masih bisa digunakan akunnya. Tapi tidak bisa membuat yang baru. Itu aja sih. Untuk apa namanya. Keterbatasannya. Untuk yang trial. Ya. Kalau yang pro ya. Biasalah ada banyak kelebihan lainnya ya. Untuk fitur My Group itu sama live itu. Apa, Bu? Fitur My Group dan live itu. Ya, jadi sebenarnya. Kalau My Group nanti. Kalau sesama yang punya akun. Salah satunya. Kalau misalnya create new group. Nanti bisa. Namanya apa. Kemudian nanti membersnya bisa. Dicari dari email. Nanti masukin emailnya gitu. Jadi. Misalnya sesama guru ya. Guru. Guru disini. No comment Bandung. Misalnya. invite member nih kita add gitu ya. Jadi bisa kolaborasi untuk membuat bersama. Itu untuk yang My Group ya. Kemudian untuk yang live. Itu memang ini bisa terhubung sama. Apa namanya. Terutama tadi sama Google Classroom. Jadi bisa dihubungkan dengan Google Classroom. Tapi kebetulan memang karena saya bukan pengguna aktif Google Classroom. Di sekolah saya juga. Lebih aktif menggunakan Zoom. Jadi. Jarang saya gunakan. Biasanya saya. Ya tadi. Seperti tadi. Misalnya kalau. Pakai Zoom berarti. Saya undang anak-anaknya. Saya buka dari sini. Saya ajak mereka untuk. Jawab bareng-bareng. Kalau bisa. Pakai remote control. Mereka yang klik sendiri. Bagus. Kalau enggak juga. Sebutin aja jawabannya. Saya yang jawab. Ya saya kayak gitu. Gitu. Untuk yang live. Ya. Jadi bisa. Ya. Disable. Ya. Ini salah satunya juga. Akan sangat. Lebih baik. Kalau misalnya. Kalau untuk yang pro. Gitu lah ya. Istilahnya. Kalau untuk yang live. Untuk meremote tadi gimana Bu? Misalnya Zoom tadi. Kalau remote itu. Biasanya kalau pakai laptop. Di bagian atas. Dari bagian new share. Pause share. Kemudian annotate. Kalau saya ada tulisan remote controlnya. Yang pakai laptop ada enggak? Oh. Request remote control ya? Betul. Ya. Jadi nanti bisa disebut. Apa. Bisa di klik. Namanya. Yang mau pakai remote controlnya. Jadi. Mereka bisa mengkontrol dari. Bagian mereka masing-masing. Atau biasanya juga annotate juga boleh kan. Untuk ngecoret-coret sendiri gitu ya. Itu juga bisa. Kalau anak-anak misalnya susah Miss. Eh susah Bu. Kalau pakai remote control. Karena kalau pakai HP kan tadi kecil ya. Agak susah misalnya. Walaupun. Apa. Untuk yang gambar-gambar besar sih bisa. Tapi annotate aja lebih mudah misalnya. Misalnya. Gimana remote controlnya? Ada di sini enggak ya Pak? Di option. Di option di klik. Itu ada zoom ratio. Kemudian request remote control. Annotate. Itu di atas itu. Sebelahnya annotate juga biasanya. Ya. Satu. Dan biasanya ada di host atau co-host sih. Pasti ada di host atau co-host. Atau kalau misalnya memang diberikan ke peserta semuanya. Request remote control boleh. Tergantung setting juga ya Bu. Ya betul. Betul. Setting zoomnya. Oke. Sebelum lanjut pertanyaan. Silahkan ini bagi teman-teman yang belum presensi. Untuk bisa presensi dulu. Ada presensi yang dideshare oleh Pak Arief. Silahkan bisa diisi Bapak-Ibu. Selanjutnya gini Bu. Terkait dengan mungkin bukannya ngakali gitu ya. Tentu kan satu bulan trial ya. Jadi selesai. Kemudian kita gak bisa bikin. Tapi yang sudah dibuat bisa kita manfaatkan. Mungkin teman-teman bisa menggunakan temporary mail ya. Bisa untuk satu kali bikin email. Nanti kalau udah habis mungkin pakai lagi. Bikin lagi. Dan seterusnya. Bisa aktif lah. Betul. 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 Betul sekali. Sekarang mah bikin email banyak ya. Tadi juga beberapa. Tapi saya juga makanya suka menggunakan beberapa email lainnya. Dulu saja yang memang belum pernah didaftarkan gitu. Betul sekali. Jadi memang selama ini ya. Karena. Ya walaupun memang tadi balik lagi. Kalau misalnya trial ada keterbatasannya. Tapi selama ini saya ngerasanya ya masih fine-fine aja sih ya. Masih bisa dimaksimalkan dengan trialnya. Seperti kuisis juga. Terus berapa apa lagi. Banyak beberapa aplikasi lainnya juga ya. Kalau annotate juga kan. Kalau di zoom misalnya kan. Kita bisa ya coret-coret sendiri kan. Ke anak juga ini ya. Kalau pakai HP itu bisa ditanda-tandain gitu ya. Kadang-kadang saya juga memanfaatkan itu sih. Kalau dari zoom juga fitur annotate sama fitur remote control gitu. Tapi biasanya yang lebih mudah itu yang annotate gitu. Walaupun nanti misalnya kita harus ngeklik lagi. Atau ngapus misalnya. Anak-anak biasanya kan gak mau ngapusnya. Sekalian juga kalau pakai annotate itu. Kayaknya lebih nyaman pakai. Apa itu. Pen tablet gitu ya Bu ya. Iya. Walaupun pakai HP juga ini sih. Apa namanya. Karena kalau nulisnya kan juga enak ya. Misalnya nama. Eh salah. Nama. Ya. Mungkin bisa dicoba-coba juga. Guru-guru lain. Kayaknya kalau pakai mouse. Kalau laptop pakai mouse agak kaku gitu Bu. Iya betul. Kalau annotate. Betul. Tapi memang jadi makanya kalau pakai HP. Kelebihannya malah lebih enak. Kalau di annotate justru. Lebih. Kalau ini juga kan biasanya saya. Ini ya. Misalnya. Whiteboard. Ya. Kayak gini misalnya. Bisa coret-coret sendiri. Si anaknya kan ya. Untuk. Bikin ini. Mungkin guru-guru juga mau. Coba. Kami biasanya pakai itu Bu Pen Tablet. Itu paling harga 500-an itu udah halus itu hasil tulisannya. Iya betul. Dan ini akan muncul gitu ya. Yang nulis siapa gitu. Jadi kalau. Biasanya kalau di settingan zoomnya. Biar tadi ya interaktif dengan anak-anak misalnya. Biar tadi ya interaktif dengan anak-anak misalnya. Dengan materi yang sudah disampaikan Bu Citra tadi. Masih ada waktu. Ya 5 menitan. Mungkin dari Pak Arief. Mungkin ada yang ditanyakan Pak Arief. Oh ada Bu Eva juga. Bu Eva silahkan Bu Eva. Ada yang ditanyakan Bu Eva. Itu kalau. Untuk sekolah menengah anak-anak yang agak gede gitu. Apa ya variasinya ya. Saya pernah SMK gitu. Oh. Untuk anak SMK baiknya. Seperti apa ya yang games pembelajarannya ya. Kalau saran saya sih tadi yang TTS sih. ya SMK-nya SMK apa Pak? Jurusan apa Batik sama. Untuk Batik sih saya. Berarti kan misalnya ya. Ya apa. Soal-soal berkenaan tentang itu. Tapi dalam bentuk. Tadi. TTS gitu. Salah satunya kalau saya sih. Merasanya kalau TTS tuh. Memang untuk kelas atas gitu ya. Tergantung juga soalnya. Jumlah soalnya gitu. Kalau SMK puzzle kan kayaknya gimana gitu ya. Mungkin. Terus matching pair ya. Tergantung soalnya yang seperti apa gitu. Tapi paling cocok mungkin mencari kata. Tadi sama TTS. Kalau saya. Kalau untuk yang kelas SMP ke atas mungkin ya. Karena mereka menjawab. Tapi sambil ya tetap main juga sebenarnya gitu. Sambil main tapi belajar istilah-istilah misalnya ya. Kalau dalam apa ya tadi jurusan Batiknya. Tentang istilah-istilah dari Batiknya sendiri. Nanti bisa dibuat pertanyaan gitu. Paling Pak. Atau mungkin pakai mind map bisa nggak ya? Oh iya, pakai mind map bisa dicoba. Kebetulan memang karena saya di STSMP. Saya belum terlalu ngeksplore sih ya tentang mind map. Tapi bisa dicoba juga untuk apa namanya mind map ya. Atau sekarang bisa dipraktekan Bu. Oh, coba diperlihatkan ya. Ya. Siap. Untuk yang mind map. Atau hangman ini juga ya. Bentuk pertanyaan biasanya. Judulnya tadi. Apa ya misalnya ya. Yang negara misalnya ya. Dan your mind map. Terus shape-nya bisa diatur. Warnanya bisa diatur. Terus. Ininya. Kita misalnya. Allow sharing. Dulu setting-nya diubah ya. Ini mah untuk setting aja sebenarnya. Terus. Enable submitting answer. Oh. Dari Ibu Rohmi. Eh. Ya. Mohon maaf bertanya. Katanya harus install aplikasi atau langsung di website-nya. Langsung di website-nya. Jadi tidak usah install aplikasi. Tinggal klik bookwidgets.com. Nanti bisa langsung. Ke ini. Ter apa. Oh ini bahasanya juga bisa diatur ya nih. Kita ubah-ubah dulu. Bahasa Indonesia. Mind map-nya. Text-nya. Asia misalnya ya. Kita coba dulu. Design. Kita pakai cover image misalnya. Find image online. Tadi apa soalnya? Negara ya. Country. Kalau mau cari gambar langsung. Di sini berarti harus dengan bahasa Inggris. Tapi kalau mau download langsung. Pakai. Apa namanya? Oh. Tadi yang ini aja nih. Bisa di Google dan di save dulu. Baru. nanti apa namanya. Apa namanya. Dimasukkan ke sini. Terus orientation-nya horizontal. Misalnya kita klik preview dulu ya. Nanti text-nya bisa ditambah-tambah nih. Nanti dihubungkan. Ini kan cuma satu nih. Nanti si anak-anak bisa mengganti warnanya. Ngehias sendiri gitu ya. Untuk mind map-nya misalnya. Terus ini bentuknya misalnya bisa diubah. Text-nya juga bisa dibetulin sama anak-anaknya. Terus tadi misalnya tadi mind map ya. Mana sih? Oh ya ini topiknya. Oke. Preview lagi tadi. Nah terus di sini ada tulisan tambah kan ya. Bisa ditambahin oleh anak-anaknya. Misalnya Asia, negaranya, Malaysia misalnya. Mereka bisa nambahin sendiri gitu. Ini bentuk memudahkan mereka membuat. Terus ini ada tali penghubungnya gitu ya. Dengan ini berarti ke sini misalnya. Dihubungkannya lebih deket. Kita pindahinnya ke sini. Ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk mind map. Ini anak-anaknya bisa explore sendiri. Dan memang harus yang kelas besar ya. Karena kan ini. Dan memang baiknya pakai laptop. Kalau ini berarti. Karena kebayang ya kalau pakai. Walaupun kayaknya bisa sih ya. Cobain ya. Kita coba pakai HP. Misalnya saya share ya. Saya langsung kirim ke chat. Jadi tadi Bu Rohmi untuk game widgetnya. install aplikasi ya langsung online. Dan bisa dibuka langsung oleh anak juga. Mungkin bisa dicoba tampilannya kalau muncul ya. Ini tadi saya udah tulis ini. Saya klik tambah lagi. Misalnya Indonesia. Terus saya hubungkan ke sini. Eh mana tadi. Ya ini. Kemudian saya geser ke sini. Kreativitas anak-anak gitu ya. Untuk memindahkan. Kalau pakai. Kok nggak bisa pakai HP ya. Oh gitu. Coba. Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa-bisa. Yang garis tiga itu diklik. Oh iya. Ada yang bedanya ya. Sedikit ya. Ini nanti diubah ke anak-anaknya. Bisa pakai HP. Ya. Untuk main map ini. Untuk kelas besar. Bisa dicoba. Karena memang mereka belajar untuk ini ya. Sama-sama Bu Rohmi. Seperti itu untuk yang main map. Jadi memang sangat. Saya juga senangnya ini ya. Tadi salah satunya. Dengan ini banyak pilihan gitu. Jadi bisa dicoba. Tambahan-tambahannya. Dan apa ya. Coba-coba. Dan preview gitu. Langsung klik preview. Untuk melihat. Oh ternyata seperti ini. Tampilannya nanti ketika dicoba. Oh nanti seperti ini gitu. Nanti bisa dicoba-coba tadi. Seperti itu. Bapak, Ibu, Guru semuanya. Silahkan, Bapak, Ibu. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Ini kesempatan bagus. Bisa belajar. Menarik sekali ini. Tadi sudah saya sempat coba Bu. Untuk yang main map. Memang bagus itu. Kembali ke daya imajinasi anak-anak Bu. Betul. Apalagi untuk yang SMP. Ya. Tadi misalnya. Ibu membuat yang Asia. Jadi nanti bisa dibikin cabang lagi. Misalnya Asia Timur. Asia Tenggara. Nanti Asia Tenggara dibikin lagi. Betul. Itu bagus. Oke. Sudah jam 3. Kurang 3 menit. Silahkan mungkin. Saya pikir Bapak, Ibu sudah cukup mengeksplor. Dan selanjutnya bisa mendalami lebih lanjut pada lain kesempatan. Karena mengingat waktu. Mungkin untuk closing statement-nya. Bu Citra. Tolong bisa disampingkan. Untuk menyamangati kita-kita semua. Agar semakin telaten. Semakin telaten untuk belajar memberikan. pembelajaran yang memotivasi sebetulnya untuk anak-anak itu. Menggabu? Ya. Siap. Sebelumnya. Sebelum saya tutup. Mungkin terima kasih banyak. Atas kesempatan sharing-nya juga. Di depan guru-guru semuanya. Insya Allah. Kalau untuk kondisi sekarang kan memang berat ya untuk semuanya. Tidak hanya untuk siswa juga. Tapi untuk guru ya. Tapi memang insya Allah. Di balik kondisi kita yang masih beberapa persen utamanya adalah online. Ada hal-hal yang bisa kita eksplorasi gitu ya. Dan mungkin yang bikin kita panikkan. Waduh kalau susah gimana? Kalau ini gimana? Nanti belum kita ter-distract atau terganggu dengan. Bukan terganggu ya. Ter-alihkan dengan administrasi-administrasi gitu ya. Di sekolah dan lain-lain gitu. Atau kesempatan untuk belajar yang hal yang baru atau sesuatu yang sulit kan. Bingung ya ke kitanya juga gitu. Buat video pembelajaran yang canggih misalnya. Butuh waktu dan lain-lain gitu. Tapi insya Allah yang perlu kita ambil sisi positifnya adalah banyak juga kok yang mudah juga dalam pembuatannya gitu. Insya Allah. Salah satunya ini kalau yang saya pikir termasuk mudah gitu dan tidak apa namanya tidak perlu waktu banyak. Walaupun memang tidak bisa tadi ada kekurangannya gitu ya. Tidak bisa dijadikan pembelajaran sepenuhnya gitu. Karena memang bentuknya apa untuk satu tema, satu tema tertentu saja gitu biasanya gitu. Jadi terus semangat untuk guru-guru semuanya gitu. Kita sama-sama guru-guru pembelajar insya Allah kita tetap semangat untuk mencoba dan memposisikan diri kita sebagai siswa gitu. Sangat wajar kita merasa ya kebingungan ya dengan masa sekarang. Tapi tugas kita adalah berusaha dan berupaya saja. Mungkin itu saja Pak. Mak Ruf. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah sharing yang sangat bermanfaat buat kita semua. Bapak Ibu semua demikian untuk kegiatan pada siang hari ini. Banyak manfaat yang kita dapatkan yang pasti kalau pepatah Arab mengatakan ala ilmu bila analin kasyajari bila tamarin. Mula monggo-monggo dipraktekkan. Jangan cuma disimpan saja ilmunya. Karena kalau ilmunya dipraktekkan insya Allah Ibu Citra juga dapat pahalanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Dari saya cukup sekian. Sebelum mengakhiri Bapak Ibu yang belum presensi silahkan presensi terlebih dahulu. Dan mari kita cukupkan untuk kegiatan pada siang hari ini dengan membaca lafal tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrobbilalamin. Alhamdulillah. Saya akhiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.